Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Tolong dikoreksi mulut kamu cara bicara, ya, tolong saya minta maaf saya harus bicara kasar, karena memang penyebabnya adalah mulut kamu yang memang seperti anjing. Boleh saya mengatakan semacam ini, karena saya juga menganjing-nganjingkan orang lain, kalau orang lain menganjing-nganjingkan kamu jangan marah, ya, seperti halnya mulut kamu yang bicara begini. Ada ulama runtang-runtung dengan umaro, dekat-dekat dengan umaro, itu anjing, anjing piaraan. Hai, Taufik Asgab yang mengaku cucunya Rasulullah, jangan kau kotori nabi kita, nabi saya, Muhammad SAW, dengan omongan-omongan kamu yang tidak punya aturan. Sekali lagi, tolong mulut kotormu itu dijaga. Karena ulama-ulama saya, kiai-kiai saya, berusaha dengan semaksimal mungkin, supaya Indonesia tetap tenang, damai. Dengan cara-cara tersendiri, yang kamu tidak paham. Gimana mulut kamu itu? Bicara nggak sopan. Ulama anjing, ulama anjing, kamu sendiri itu yang anjing. Tolong, banter ke diri. Kalau tidak bisa mengerim bicaramu, omongamu, saya tidak terima. Silahkan hengkang dari tanah air kita. Hei, Robitoh Alawiah, yang tidak pernah memberikan sumbang sih kepada tanah air Indonesia. Hanya memperbesar omongan tentang nasab, tentang duria. Tolong, saya tidak percaya dengan omongan-omonganmu yang sangat kasar. Ketika ada orang yang bicara kasar, jangan salahkan orang lain membalasmu dengan omongan lebih kasar. Sekali lagi, banter ke diri. Tidak rela. Ulama-ulama saya, kiyai-kiyai saya, dianggap anjing. Bagi Robitoh Alawiah. Jaga mulut kamu. Jangan seperti anjing. Yang tidak tahu diri. Sakit hati saya. Ini cahnom, ini wong ke diri cahnom. Banser. Awas! Sekali lagi kamu bicara, maka tunggu saatnya. Pembalasan dari Allah SWT. Dari saya, Banser Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, itulah reaksi salah satu anggota Banser terhadap pernyataan Pak Taufik Asgaf beberapa waktu yang lalu. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu guys, Pak Taufik Asgaf pernah mengeluarkan sebuah pernyataan yang sempat menyinggung perasaan banyak orang guys. Khususnya perasaan ulama-ulama yang memiliki kedekatan dengan pemerintah. Karena di dalam pernyataannya pada waktu itu, Pak Taufik Asgaf menghimbau kepada seluruh jamaahnya untuk menjauhi ulama-ulama yang memiliki kedekatan dengan Umaro atau dengan pemerintah guys. Bahkan, dia mengatakan ulama yang dekat dengan Umaro adalah ulama palsu guys. Kemudian di video yang lain guys, Pak Taufik juga pernah menganalogikan bahwa ulama-ulama yang dekat dengan penguasa atau ulama yang sogokan, kalau istilahnya dia pada waktu itu. Kata dia, ulama tersebut seperti anjing guys. Sebenarnya pernyataan Pak Taufik Asgaf ini sudah direspon secara langsung oleh ketua umum PBNU yaitu Gus Yahya. Menurut Gus Yahya, bahwa apa yang dinyatakan oleh Pak Taufik tersebut adalah sebuah pernyataan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan guys. Ya itulah oknum-oknum Habib Bani Alawi guys. Seperti yang kita tahu dan juga sudah banyak dibahas oleh banyak orang bahwa oknum-oknum Habib Bani Alawi ini memang selalu merasa dirinya paling benar, paling mulia, dan merasa paling suci. Dan mereka akan selalu menganggap salah dan hina ulama-ulama yang tidak sejalan dengan kelompok Pak Taufik Asgaf dan kawan-kawannya ini guys. Sekian video kali ini dan terima kasih. Jadi omongan yang mengatakan ulama yang dekat-dekat dengan Umarok harus jauh itu tidak bisa diterima. Nanti Bipali tolong salam sayang kepada Bip Taufik Asgaf ya. Hati-hati. Dengan ulama yang runtang-runtung dengan Umarok. Nanti Bipali tolong salam sayang kepada Bip Taufik Asgaf ya. Nanti Bipali tolong salam sayang kepada Bip Taufik Asgaf ya. Nanti Bipali tolong salam sayang kepada Bip Taufik Asgaf ya. Sedih. Nggak bisa begitu itu. Hati-hati. Dengan ulama yang runtang-runtung dengan Umarok. Itu ciri-cirinya yang harus dihindari. Lah kalau sekarang NU nggak boleh dekat-dekat. Kemarap gimana ini ada urusan-urusan rakyat. Yang harus dikomunikasikan dengan pemerintah. Kita nggak boleh dekat-dekat. Kalau dekat-dekat nggak boleh diikuti. Ini gimana ceritanya. Anjing itu nurut Pak. Dikasih belung. Dia sempurna dikasih emas. Dia suruh melompat-lompat. Disuruh menari-menari. Anjing. Nah kalau kepingin dekat juga yang lain. Mari saya antarkan. Nggak apa-apa. Ini adalah wawasan-wawasan yang berikutnya.